Dan tidak bisa mengurus suara rusuk kembali. Tapi lagi-lagi teman-teman saya bukan mau lihat konteks itunya. Tapi saya mau bilang teman-teman, rektor kita sangat peduli sama kampus ini. Rektor kita sangat peduli dengan norma-norma terhadap naranitas kampus. Dan saya kira teman-teman, jika kita hubungkan dengan kondisi hari ini, ada dorsen, ada tenaga pengajar, ada akademisi, ada orang intelektual yang buat dan merusak nama kampus ini. Dia menecehkan mahasiswanya sendiri. Lantas kalau kita lihat dan kita hubungkan dengan kejadian unit kegiatan mahasiswa, teman kita adalah 18 orang yang dipucat, jelas teman-teman. Masalah ini jauh lebih serius. Masalah ini jauh lebih arjen untuk dibahas, teman-teman. Jangan akhirnya karena tulisan, teman-teman kita dipecat, tapi karena pelaku ini dosen bukan mahasiswa, masalah ini tidak diperlukan. Saya kira teman-teman, ini sudah jatuh pada tingkat yang harus diprioritaskan oleh kampus, oleh rektor. Kenapa teman-teman? Karena ini berhubungan dengan proses belajar-mengajar. Di mana proses belajar-mengajar setahu kita, itu ada seorang pendidik sedang mengajari hal-hal yang baik, ilang pengetahuan kepada mahasiswanya. Tapi dalam konteks proses belajar-mengajar, ada celah di mana dosen mengambil kesempatan untuk melecehkan mahasiswanya. Dengan dari penelitian, dengan dari nilai bisa baik, dan lain-lain, teman-teman. Ini sudah merusak sama kampus kita sebenarnya. Sekalipun ini adalah air rumah tangga kita, tapi saya kira ini tidak boleh dielkau. Ini harus kita ungkap. Untuk itu, teman-teman, saya mau pilih.